Intro Melanjutkan cerita pada episode sebelumnya Dimana terjadi perkelahian antara Mesin dan juga Dewi Sambi Yang mengakibatkan Dewi Sambi harus kehilangan menyawanya Serta terjadinya pertemuan kembali antara rekaman Danu dan juga Mesin Yang terjadi sangat dramatik dan penuh makna Bagi yang belum nonton pada episode ini Silahkan klik link di atas atau cek link pada deskripsi di video ini Dan yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya Bagi yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Kaka, Kamandano Pasti Tanca yang memberitahu kepada kaka Dewata yang memberitahu ku Mesin Pada awal cerita di episode ke-38 ini Memperlihatkan rombongan Sakawuni, Nyiragaruntin, Ratanca, Panji Ketawang dan juga Ayuwandira Yang sedang menuju ke Pasuran 1 Tempat rumah Mesin dan Kamandano berada Benar juga omongan si Tanca Saya tidak yakin Rawodeng bisa bertahan dalam dua jurus menghadapi Kamandano maupun Mesin Apa tidak lebih baik kakang menceritakan apa adanya kepada Gusti Prabu? Diam kamu, Nyai Jangan buat persoalan tamah rubat Aku sedang berpikir Semua menjadi berantakan karena ulah kakang sendiri Kalau saja kakang tidak melamar dia Saya yakin Nyai Parichara akan mau mengabdikan dirinya di Gedaton Dan kakang akan tetap mendapat nama baik Semua sudah terjadi Yang sedang kupikirkan Apa yang harus kulakukan Seandainya Rawodeng gagal melakukan tugasnya Dan bagaimana kalau Parichara melapor kepada Gusti Prabu? Kalaupun Parichara terbunuh Persoalan akan semakin parah Karena saat ini Sakawuni bersama dengan Panji Dan Tanca sedang menyusul Kamandano ke rumah Parichara Dari mana kamu tahu Kamandano menyusul Parichara ke rumahnya? Ratanca menceritakan pada saya Dia takut kepada kakang Karena gagal mempengaruhi Nyai Parichara Dan ada cerita lain yang mungkin sama sekali tidak pernah kita duga Nyai Parichara ternyata istri Kamandano yang selama ini dia cari Itulah sebabnya Kamandano menyusul ke sana Siapkan kudaku Bawang, siapkan kudaku Kakang Dia halayuda sangat terkejut mendengar berita ini Bukan dia menyesali atas perbuatannya kepada Nyai Parichara Tapi yang dia khawatirkan adalah jabatannya Masa depannya di Majapahit Kalau-kalau Arya Kamandano Sampai mengadukan hal ini kepada Sang Gramawijaya Kemudian scene pun berganti Terlihat rombongan dari Sakawuni Telah tiba di Pasuran 1 Di rumah Maisin Misin? Unia? Ayo, ini biung mesin Kata biung raga runting, biung mesin seorang pendekar Eh, kamu pikir biung mesin bukan seorang pendekar? Benar, biung seorang pendekar Bisa terbang? Ayo, ini biung sangat merindukanmu nak Ayo Pertemuan yang sangat canggung sekali Terutama antara mesin dan juga sekawani Karena keduanya adalah istri dari Arya Kamandano Yang sama sekali tidak menduga hal ini akan terjadi Kemudian scene pun berganti Terlihat dia halayuda menunggangi kuda dengan sangat cepatnya Dia buru-buru ingin bertemu dengan Arya Kamandano di Pasuruan 1 Dan hendak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi Dengan silat lidah yang biasa dia lakukan Bagaimanapun lebih baik dia ikut ibunya Saya akan mendidik dia sebagai seorang tabib yang hebat Bagaimana kalau saya kangen dengan dia? Atau Ayu kangen sama Panji Ketawang? Kakak Kamandano bisa menjemput Ayu kemari Dan mengantarkannya kembali Kalau Ayu sudah kangen pada saya Kenapa Nini Maisin tidak ikut kami saja? Sungguh, saya tidak cemburu Bagaimanapun, Nini Maisin adalah istri pertama suami saya Wuni, saya sangat bahagia dengan keadaan saya seperti sekarang ini Saya yakin bahwa suratan saya adalah hidup sendiri Siapapun yang menyayangi saya selalu bernasib buruk Itu hanya perasaanmu saja, Nini Tidak mungkin Dewata selalu memberikan nasib buruk pada hambanya Karena nasib manusia Tidak beda dengan jantra kehidupan itu sendiri Ada siang, ada malam Ada duka, ada bahagia Kakang Sekarang saya sedang menikmati jantra bahagia Jadi saya takut jantra itu akan berputar lagi ke bawah Kalau saya harus ikut Kakang ke Majapahit Kemarin, saya baru mengalami Dengan munculnya orang yang ingin membunuh saya Kamandanu, maafkan kehilapan saya Sungguh saya benar-benar tidak tahu bahwa Nyai Pari Cara adalah istrimu Kenapa Kakang mau membunuh orang? Yang telah berjasa menyembuhkan menyakit Kusti Prabu Saya hilafkan Mandanu Saya benar-benar mengaku salah Maafkan saya Tolong Jangan hancurkan masa depan saya di hadapan Kusti Prabu Yang berhak memberi maaf atau tidak Adalah Nyai Pari Cara sendiri Dia yang hampir mati oleh serangan Rawedeng dan anak buahnya Nyai Maafkan perbuatan saya Sungguh, saya telah melakukan perbuatan yang paling hina Tolong, jangan hancurkan saya, Nyai Maafkan saya, Nyai Baik Saya maafkan Tapi Tuan harus berjanji Tuan tak akan melakukan perbuatan keji itu lagi Apa Tuan sanggup? Sanggup, Nyai Sanggup Terima kasih Dan untuk yang kedua Tuan harus tetap mengizinkan Ratanca Untuk mengabdi di rumah Tuan Dan jangan coba-coba menyakiti perasaannya Tuan sanggup? Sanggup, Nyai Bahkan Kusti Prabu Mau mengangkatnya sebagai tabib kedaton Untuk menggantikan posisi yang tadinya untuk Nyai Nah Kakang Halayuda Kakang tidak usah cemas Saya tidak akan melaporkan apapun kepada Kusti Prabu Tinggal bagaimana Kakang bisa mengatur orang-orang suruhan Kakang Agar bungkam Baik Terima kasih ke Mandanu Terima kasih Saya mohon pamit Lagi-lagi keberuntungan masih berpihak kepada dia Halayuda Andai saja ke Mandanu atau Mesim Tega untuk melaporkannya kepada sang Prabu Tentu biang keruk Majapahit itu Akan berhasil disingkirkan Singkat cerita Penobatan Ratanca sebagai tabib kedaton pun dimulai Karena jasara Tanca Yang luar biasa besar telah berhasil menyembuhkan penyakitku Maka Dia kuangkat sebagai Tabib Istana Sekaligus sebagai seorang Dharma Putra Menambah enam Dharma Putra yang ada Rayuyu Rawedeng Rakuti Rabanyak Dan Rasemi Dan dia Halayuda Yang berjasa membawa Ratanca Kuangkat sebagai penasehat Yuwa Raja Itulah sabdaku Untuk pertama kalinya Akhirnya dia Halayuda mendapatkan posisi yang jelas di Majapahit Kemudian scene pun berganti Terlihat area ke Mandanu yang baru tiba dari pasuran satu Dia menurunkan barang-barang bawaannya Golek-jelek saja disayang terus Biarin Jelek-jelek Golek Mandana tidak nakal seperti Kakang Panji Iya Biar nakal Tapi Kakang Panji kan tak ampan Mana buktinya Ayu tidak pernah lihat ada gadis yang mau sama Kakang Panji Ayu belum tahu saja Sebenarnya banyak gadis yang cinta sama Kakang Tapi Kakang tolak Kenapa? Karena pacar Kakang harus secantik Gusti Tribu Anak Tungga Dewi Siapa itu? Putri Gusti Prabu Keteraja saja ya Wardana Ayu ingin kena sama Gusti Putri itu boleh? Oh tidak boleh Karena kalau masuk ke Putrin saja Kita bisa ditangkap sama Bayangkari Raja Tapi kalau Ayu mau Kita ngintip saja Kakang punya tempat untuk mengintip Mau? Mau-mau Singkat cerita Panji Ketawang membawa Ayu Wandera Untuk mengintip Putri Tribu Anak Tungga Dewi Di Keputrin Majapahit Kemudian Saat mereka asik mengintip Tidak disengaja Ayu Wandera menjatuhkan golek kayu mendana Pemberian dari Nyai Raja Runting itu Emban, lihat Golek kayu ini bagus sekali Jangan Itu golek kayu punya saya Eh, siapa kalian? Berani-beraninya mengintip Keputrin Siapa kalian? Ampun kan kami Gusti Dewi Adik hamba ini Ingin sekali melihat kecantikan Gusti Dewi Kalian tahu Apa hukumannya Untuk orang yang berani memanjat tembok Keputrin Golek kayu itu milik saya Gusti Dewi Oh ya? Tapi karena golek kayu ini sudah jatuh ke tempatku Maka golek kayu ini jadi milikku Gusti Jangan Itu sahabat saya Jangan diambil Gusti Gusti Dewi Nanti bibi belikan golek kayu penggantinya yang lebih bagus Di pasar Majapahit Banyak kok yang jual Ayu tidak mau Sejak kehilangan golek kayu mendana Ayu Wandera selalu saja menangis Apapun yang dilakukan oleh Kamendano dan juga Sagauni Selalu ditolak oleh Ayu Wandera Lalu pada akhirnya Sagauni memiliki inisiatif Untuk dia menemui langsung Putri Dewi di Kedaton Itu golek mandana milik saya, Bibi Wuni Tribuana Kamu boleh ambil golek-golek milikku Pilih yang mana kamu suka Tidak mau Gusti Hamba mau golek mandana milik hamba Tapi Gusti Putrimu rela Golek-golek kayu semua itu buat Ayu Ditukar Ayo ambil semua Ampun Gusti Golek mandana adalah sahabat hamba Hamba tidak bisa berpisah dengan dia Gusti Putri kan sudah punya banyak sahabat Kenapa mau mengambil satu-satunya sahabat hamba Tribuana Berikan golek kayu itu Ampun Gusti Ibu Tapi Hamba sudah sangat sayang pada golek kayu ini Tidak pantas Seorang Putri Raja Merebut barang milik rakyat Ayah Andanya Nih Maafkan kami Gusti Ratu Putri Tribuana Tunggadewi Dengan terpaksa menyerahkan golek kayu mandana itu Namun kejadian itu membuat Sang Putri Sakit berkepanjangan Ia tidak mau makan Bahkan tidak bisa tidur Sebenarnya apa yang kamu inginkan anakku Katakan pada ayahmu Ayah tidak mau kecantikanmu akan surut karena sakit Hamba tahu Apa yang hamba inginkan Tidak mungkin Ayanda bisa mengabulkannya Apa yang ayahmu tidak bisa lakukan untukmu Ayah seorang Prabu Dan ayah sangat menyayangimu Tribuana menginginkan sebuah golek kayu milik keponakan Kamandanu Yang terjatuh di Taman Sarika Putren Kanda Prabu Tapi pemiliknya tidak mau memberikannya Bahkan tetap menolak Walaupun akan ditukar dengan semua golek kayu milik Tribuana Apa tak bisa dibujuk? Sudah Kanda Kenapa tidak kita paksa saja Sakoni untuk menyerahkan kembali golek itu Ayah Andanya Prabu Rakyat macam apa yang tidak mau berkorban untuk Putri Rajanya? Inikah pikiran seorang Yuwa Raja Jaya Negara? Apakah ini pikiran seorang calon pengantiku? Salahkah pendapat hamba itu Ayah Anda? Bukankah semua kendak Raja harus dituruti rakyatnya? Yang harus dituruti adalah Kehendak untuk kemakmuran negerinya Yang harus dituruti adalah Perintah undang-undang negerinya Dan apa yang kau lakukan tadi adalah Kesemenang-wenangan Jaya Negara Dan kalau Seorang Raja bertindak dengan semenang-wenang Apa bedanya dia dengan kepala rampuk? Pemikiran yang sangat bijaksana dari Sang Prabu Kemudian simpun berganti Terlihat Arya Kamandanu yang baru tiba Dia membawa kabar Bahwa Sang Putri Tribuana Tunggadewi Sedang sakit parah Dan penyebabnya adalah Dia ingin memiliki golek kayu mandana Apakah salah pendapatku Untuk meminta rakyatnya Berkorban demi Rajanya? Sangat tidak salah Gusti Karena kekuasaan seorang Prabu adalah mutlak Bahkan Nyawa rakyatnya pun Hakikatnya adalah mirip Rajanya Kalau Gusti memerintahkan Hamba bersedia untuk merebut golek kayu itu Dari keponakan Kamandanu Tapi bagaimana kalau paman Kamandanu menghalangi? Itu artinya Kesetiaan Kamandanu pada Raja Patut disangsikan Dan kalau nanti paduka sudah dinobatkan menjadi perabu Mungkin orang seperti itu patut disingkirkan Aku akan sangat berterima kasih sekali kepada kalian Kalau bisa menolong adikku yang sangat kucintai Rupanya dia halayuda belum jerah Dari sifat buruknya menghasut orang Kali ini Dia yang merupakan penasehat Yuwa Raja Putra Mahkota Majapahit Malah memanfaatkan kekuasaannya itu Untuk menghasut Yuwa Raja Putra Mahkota itu Ra Oden dan anak buahnya Diperintahkan untuk menculik Atau merebut golek kayu dari Ayu Wandira Beruntungnya Raja Runting telah membekali Ayu Wandira Dengan ilmu kanuragan yang cukup tinggi Sehingga Ra Oden dan juga anak buahnya Kesulitan untuk merebut golek kayu itu Kamu tidak apa-apa Ayu Orang-orang itu jahat Dia mau merebut golek Ayu Ya lebih baik kita cepat pulang Kita laporkan pada paman Mestinya Winnie tidak usah turun tangan sendiri Kan ada prajurit jaga Winnie kan bisa teriak minta tolong Terus terang Melihat Ayu Wandira dikeroyok orang Darah saya mendidih Kakang Saya tidak sempat lagi berpikir tentang kandungan Kakang tadi mau mengatakan Tentang keadaan Gusti Tribuana Iya Menurut Rata Anca Kesehatannya semakin menurun Gusti Putri masih terus mengigau Memanggil-manggil golek kayu itu Gusti Raja Patni khawatir Kalau sampai putrinya menjadi gila Sementara sebagai Raja yang bijak Gusti Prabu tetap tidak mau meminta Ataupun merampas golek kayu itu Dari tangan keponakan kita Cobalah Kakang bujuk lagi Mungkin Ayu bisa berubah Tidak sengaja mendengar Pembicaraan antara Gamandanu Dan juga Sakawuni Ayu Wandira memutuskan Untuk keluar rumah walaupun hujan Dia bermaksud Akan menyerahkan golek kayu Kesayangannya itu Kepada Putri Dewi Yang sangat dia hormati Gusti Putri Gusti Putri Hamba Ayu Wandira Gusti Putri Kamu mau apa? Mau menyerahkan golek kayu mandana ini Gusti Putri Mengapa kamu tiba-tiba Mau menyerahkan golek kayu itu Kepadaku? Ayu mendengar Gusti Putri sakit Karena berpisah dengan golek mandana Dia memang menyenangkan Hamba rela Golek mandana ini Untuk Gusti Tidak Ayu Pasti Kamu lebih membutuhkan golek kayu itu Daripada aku Golek kayu itu Pasti Sudah menjadi sahabatmu Betul Gusti Tapi Hamba sudah mengatakan padanya Bahwa Gusti Putri Sangat ingin menjadi sahabatnya Betul kan Gusti Tapi aku tidak mau Untuk kebahagiaanku Harus mengacaukan kebahagiaan orang lain Tidak usah Ayu Hamba rela Gusti Hamba ingin Melihat Gusti sembuh seperti sedia kalah Tapi maukah Gusti mengabulkan Satu permohonan Hamba Apa? Gusti jangan mengganti pakaian mandana Walaupun sudah sangat buruk Juga selendangnya Kenapa? Pokoknya Kata Biung Raga Runting Tidak boleh Siapa Biung Raga Runting? Itu Orang tua yang memelihara Ayu Sejak kecil sekali Oh Sudah ya Gusti Ayu mau pulang Takut dicari Paman dan Bibi Uni Ayu Tunggu hujannya reda dulu Nanti kamu sakit Ayu sudah biasa Gusti Anak sekecil Ayu Wandira Sudah memiliki rasa empati yang sangat luar biasa Dan lalu keesokan harinya Tribu Ana Tunggadewi Mengejutkan orang-orang yang ada di sekitarnya Dengan berdiri sehat walafiat Dan menceritakan hal semalam kepada ibu-ibunya Tribu Ana Kamu sudah sembuh anakku? Ibu-ibunda Bolehkah hamba Mengajak seorang gadis cilik Untuk tinggal di keputiran hamba? Siapa? Ayu Wandira Bukankah Dia yang telah mengecewakanmu? Ayu Memberikan golek kayunya Kepada hamba tadi malam Ternyata Anak itu baik sekali budinya Dia rela berpisah dengan golek kayu kesayangannya Karena Tidak mau melihat hamba sakit Ada panji? Tidak ada bi Saya sudah mencari sampai ke pasar Dan pinggiran hutan Jangan-jangan Dia kembali ke tempat ini raga runting kakak Kemarin dia selalu menyebut namanya Dan dia selalu mengeluh tidak betah di kota Kemudian simpun berganti Ternyata benar Ayu Wandira kini sedang menuju Randoadon Tempat dimana rumah nyaira garunting berada Ayu Wandira sangat tidak betah berada di kota Raja Majapahit Ayu merasa Bahwa orang-orang disana tidak ada yang bisa dijadikan teman Kemudian di dalam hutan Ayu Wandira mencium sebuah bau harum yang sangat sedap Kemudian Ayu mengikuti sumber dari bau itu Dan mendapati sebuah burung bakar yang ditinggalkan oleh pemiliknya Tanpa pikir panjang Ayu Wandira yang sedang lapar Menyantam burung bakar tersebut Siapa kamu? Berani-beraninya memencuri daging burung bakar milikku Maaf Tuhan kalau itu kepunyaan Tuhan Saya pikir burung bakar itu sudah ditinggal yang punya Kalau boleh saya minta Saya lapar sekali Ayu Wandira yang dengan terpaksa mencuri burung bakar milik Rakuti Ia pun dikejar oleh Rakuti Yang tidak rela burung bakarnya direbut Kemudian di tengah-tengah perkelahian mereka Datanglah nyaira garunting untuk menyelamatkan Ayu Wandira Biung Kenapa kamu cari Biung? Ada apa di Manjapahit? Bertengkar dengan kakakmu ya? Atau dimarahipamanmu? Ayu tidak betah di kota Orangnya jah-jahat Kamu pasti mingat dari rumah kan? Kalau kamu jah-jahat lagi Ayu tidak mau Susah diatur Wonggi carikan tempat yang benar kok Punya masa depan malah Nyi, disanak tunggu Mau apa? Mau saya keperat lagi? Ampun Nyi Sebenarnya Saya sama sekali tidak bermaksud penyakiti cucunya sanak Terus? Mau apa? Jangan muter-muter Terus terang nyi sanak Saya sangat ingin sekali menjadi murid nyi sanak Saya Siapa yang mau jadi guru? Orang yang adikang-adikung macam kamu Belum hebat saja sudah semena-mena Malah sama anak kecil lagi Sungguh? Tadi sayangnya menakut-nakuti saja nyi Saya tidak suka sama anak kecil yang suka mencuri Itu yang paling ku benci Kalau ilmu kanuragaanmu semakin hebat Pasti untuk menekan Dan menakut-nakuti rakyat kecil Memeras dan sebagainya Aku paling benci sama orang yang adikang-adikung Sana cari saja guru yang lain Nyai Raga Runting menolak mentah-mentah rakuti untuk menjadi muridnya Kemudian di sisi lain yang tidak jauh dari sana Terlihat Arya Kamandano menunggangi kuda Dia mencari ayuan nendira yang juga berada di hutan itu Kamandano Kamu telah membuat binatang buruanku lari Maaf rakuti Saya tidak tahu kalau ada seorang dharma putra sedang berburu di hutan ini Itu urusan pribadiku Kamandano Kenapa orang yang nambis selalu ingin tahu urusan orang lain Atau kau memang sengaja memata-mataiku Saya tidak pernah ikut campur urusan para petinggi rakuti Saya mencari anak saya Sayang Biasanya anak panahku tidak pernah ku lepaskan dari busurnya Sebelum mendapatkan sasarannya Kalau begitu kenapa tidak kamu lepaskan saja Rakuti adalah seorang dharma putra yang congkok Sombong dan sangat angkuh Ia merasa paling hebat sendiri Bahkan siapapun Ia lawan demi ambisinya yang sangat meluap-luap itu Sebenarnya Baik ilmu kanuragan dan juga ilmu tenaga dalamnya Sangatlah lemah Ia hanya memanfaatkan kekuasaan dan jabatan yang ia punya Untuk menakut-nakuti seseorang Bahkan dia dengan berani ingin menentang area kamandano Yang sudah jelas-jelas level kekuatan ilmu kanuragan dan kedikcayaannya Jauh melebihi siapapun Kamu telah memusuhi seorang panglimat tinggi majapahit, Rakuti Maaf, kamandano Aku hanya ingin mencoba Apakah masih lancar jurus-juruskan uraganku Sudah lama tidak kugunakan Kali ini ku maafkan, Rakuti Mudah-mudahan bukan sebuah kesengajaan dari seorang dharma putra Untuk berseteru dengan penggawa kerajaan Sama sekali tidak, kamandano Sungguh ini seluruhnya kehilafanku Mungkin karena dari kemarin aku tidak mendapatkan seekor pun binatang buruan Mungkin karena kamu tidak sungguh-sungguh berburu kijang Saya dengar para dharma putra lebih suka berburu wanita desa Jangan terlalu lama di desa ini, Rakuti Nanti kamu bisa diberhentikan jadi dharma putra Dan bersambung Saksikan kelanjutan kisah Tutur Tinular Arya Kamandano Di channel kesayangan kalian Dan Herman Studio Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya